Pemirsa kebakaran lahan kembali terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kali ini terjadi di Betara, 10 desa pematang lumut kecamatan Betara, 1,2 hektare lahan terbakar yang diduga akibat puntung rokok. Beruntung dalam kejadian tersebut sumber air cukup banyak sehingga api berhasil dipadamkan. Beginilah suasana video amatir kebakaran lahan yang berhasil direkam oleh tim BBBD Tanjung Jabung Barat. Dari video amatir tersebut terlihat api begitu cepat menyambar. Pasalnya lahan tersebut merupakan lahan kosong sehingga api dengan cepat menyambar rumput ilalang kering dan membakar lahan kosong tersebut. Tim personil gabungan baik dari BBBD, TNI, polisi dan perusahaan sekitar pun berjibaku untuk memadamkan api pada lahan terbakar tersebut. Kebakaran lahan tersebut dibenarkan langsung oleh Kepala BBBD Tanjung Jabung Barat, Zulfikri. Yang menyebutkan kebakaran tersebut terjadi pada selasa sore pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Dan pihaknya mendapatkan laporan sekirap pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Tidak butuh waktu lama, tim personil gabungan langsung bergerak cepat menuju lokasi kebakaran tersebut. Kemudian pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat, api baru berhasil dipadamkan. Dugaan sementara penyebab kebakaran tersebut diduga akibat buntung rokok dari masyarakat yang sedang memancing di kanal sekitar lahan. Informasi yang kita terima dari Pusko Karkutlah, kebetulan Pusko Lapangan, kita masih aktif di Mbong Wisata Muntialo. Kemudian dapat informasi terkait dengan kebakaran lahan, tim segera bergerak dan berkoordinasi dengan TNI, Polri, Kemudian juga dengan stakeholder yang lainnya, Manggal Akni, kemudian reku pemadam kebakaran, baik itu dari perusahaan Petosina maupun perusahaan BKS, setelah juga masyarakat peduli api. Juga tercerita turun ke lokasi kebakaran lahan, depannya di Betara 10. Dan kurang lebih, sebagaimana laporan dari tim di lapangan, kurang lebih 1,2 hektare. Lebih lanjut, Zulfi Krim menghimbau kepada masyarakat ketika ingin membuka lahan tidak dilakukan dengan cara dibakar. Sebab dapat merugikan orang lain bahkan ancaman pidana menanti. Selain itu, pihak BPBD juga telah mensiagakan posko di kawasan desa Muntialo, sehingga ketika kebakaran terjadi, tim BPBD akan cepat menuju lokasi kebakaran tersebut. Terima kasih telah menonton!